Kalau ditanya kenapa aku bikin bisnis di masa-masa kayak gini, itu karena malah pandemi ini yang membuat aku kesempatan, kayak memberi aku kesempatan untuk berbisnis gitu. Karena sebelumnya kan, tahun-tahun sebelumnya aku bener-bener kuliah, cuma fokusnya kuliah sama musik kan, dan waktu aku udah habis banget sama itu. Aku nggak rasa aku nggak bisa ngelakuin hal yang lain. Cuma karena pas pandemi ini, aku jadi lebih jarang keluar rumah, jadi lebih jarang nongkrong-nongkrong, main-main, segala macam, jadinya aku lebih punya banyak waktu untuk aku berkreasi kan untuk aku. Ibaratnya jadi banyak ide-ide baru yang muncul. Ide-ide baru itu salah satunya di bisnis baru. Jadi ada waktu untuk berpikir lebih banyak ya, Kak? Iya, ada waktu untuk berpikirnya banyak, dan juga untuk lebih ide aja gitu, banyak ide-ide yang muncul. Ada tantangan atau kesulitannya tersendiri nggak sih? Karena kan banyak bisnis yang berusaha bertahan. Kalau Kak Chelsea baru bangun bisnis, gimana kesulitan dan tantangannya? Pasti ada sih, namanya bisnis mau baru, mau lama, pasti ada challenge-nya. Dan kalau buat aku pribadi sih, jadi masalah utama adalah, kadang aku udah jalan setengah, setengah jalan, aku jadi nggak pede gitu. Harus aku lanjutin nggak ya bisnisnya, kayak is it a good investment deal, segala macam, jadi banyak banget hal-hal yang digalauin. Jadi kadang-kadang ngerasa nggak pede juga, takutnya nggak siap bisnisnya segala macam. Tapi aku sadar bahwa, kalau aku tunggu sampai aku 100% yakin, 100% pede, itu nggak akan pernah, apa ya, aku nggak akan pernah berani untuk take a step, like the next step gitu loh. Jadi makanya aku put that aside, berusaha untuk tetap positif, berusaha untuk tetap mikir hal-hal yang terbaik, gimana, dan just try my best at all times. Dan akhirnya, jadinya diberanikan untuk, apa ya, diberi keberanian untuk bisa, apa ya, buka bisnis baru, di masa-masa kayak gini. Bisa nggak sih insight kayak gitu? Kacil sih, maksudnya emang dasarnya kayak gitu, ada seseorang yang ngasih, mungkin, motivasi atau apa, input, ada nggak sih siapa? Pasti ada, aku rasa semua orang hebat di dunia ini, nggak ada yang hebat sendirian, pasti kayak, pasti ada orang yang support, aku bukan bilang aku hebat, gimana, enggak, cuman kayak, aku pribadi aja sebenarnya, orang yang kayak aku aja, aku aja disupport gitu, aku disupport sama keluarga aku, disupport sama teman-teman aku, dan aku rasa, karena mereka lah, aku jadi bisa, terus maju gitu loh. Karena mereka yang selalu, aku orangnya kan kadang-kadang suka pesimis, suka kayak mikir, aduh kayaknya nggak mungkin deh, suka nggak pende, dan yang selalu, apa ya, bikin aku pende lagi, memotivasi aku, salah satunya adalah, bersuarga gitu, mereka support sistem yang luar biasa banget, dan mereka selalu ada, and they can see qualities that I can't even see myself, jadi, anak-anakku juga nggak sadar, bahwa aku punya, kelampuan itu, sampai akhirnya mereka yang, ngingetin, kayak, kamu bisa loh, cel, kenapa nggak bisa, terus selama-selama, dan aku rasa, keluarga itu bisa jadi dia-dia apa ya, jadi orang-orang yang sangat penting banget, di hidup aku. Boleh cerita nggak sih, bisnis terbarunya, yang baru lahir di masa pandemi ini, tentang apa, bisnis apa, dan proses nyiapinnya tuh, berapa lama, dan Chelsea, terjun langsungnya tuh, sejauh mana gitu. Bisnis baru aku, aku buka closing line, namanya Terry & Home, baru banget launching, tanggal 8 kemarin, jadi baru-baru banget, masih fresh banget, dan dari proses, dari persiapan, aku sebenarnya kalau ditanya, muncul idenya kapan, itu udah dari lama banget, karena aku pengen banget punya closing line, cuman belum pernah, direalisasikan aja, sampai sekarang gitu, dan kalau dari proses, akhirnya oke deh, pengen eksekusi, sampai rilis, sampai launching, itu kurang lebih, ya dari 5 bulanan, 5 bulan sampai 6 bulan, kayak gitu, dan ini bisnis closing line, bener-bener aku rasa, aku banget, dari gak cuman desain ya, kayak desain, pasti aku suka gitu loh, makanya aku bikin, tapi dari temanya juga, jadi emang brandnya sendiri, punya konsep gitu, konsepnya itu, ya buat, accept, lebih bisa self accepting, bisa lebih percaya diri, dan to be, apa ya, it's all about inclusivity, dan juga yang namanya, apa ya, aku pengen orang-orang yang pake, brand aku, itu supaya bisa lebih, pede sama, apa yang mereka punya, dari kayak, like, their physical appearance, and be more confident with their quality, that they have in, their life, jadi makanya, ini brand yang aku rasa, punya makna filosofis, yang sangat deket juga, ke hati aku, somehow aku merasa, Kakak kan, tipikal orang yang melek finansial, ya gak sih, gimana sih cara Kak Chelsea, untuk cintar atur uang, tau mana ini kebutuhan bisnis, mana kebutuhan pribadi, gimana kelolaknya, kalau aku sih sebenarnya, kalau atur keuangan, jujur aja, aku sih masih banyak belajar, karena kan aku, umur juga masih 18, 20-19, terus, aku masih banyak dikasih, apa ya, ibaratnya nasehat, sama orang tua juga, gitu, about my financial decision, segala macam, cuman, kalau aku ditanya, kayak gimana caranya, aku mulai lebih money conscious, itu sejak aku kuliah, di luar negeri sih, kayak aku pas kuliah, merantau sendirian, itu aku baru mulai, merasakan bahwa, oh ternyata, money itu, cari uang itu gak gampang, and also, apa ya, living class di sana kan mahal banget, jadi lebih money conscious, gitu loh, dan, gimana cara aku, untuk bisa atur uang, keuangan adalah, kalau aku pribadi, aku selalu lebih fokus ke, apa yang aku butuh dulu, jadi aku selalu list out, apa yang aku butuh dulu, kalau itu udah terpenuhi, baru itu bisa aku, aku beli apa yang aku pengen, dan kalau misalnya, kalau soal bisnisnya sendiri, kebetulan aku emang anaknya juga, hobi banget nabung tuh, jadi emang semangnya tuh, kalau dapet uang lebih, gak terlalu yang spending-spending, karena aku seneng banget, punya perasaan kayak, puas aja gitu, kalau abis kerja, uangnya aku tabung sendiri, terus ngeliat, oh, udah menabung segini nih, itu seneng banget, gitu loh, jadi, buat bikin bisnis pun, kebetulan emang udah lama, save up, udah lama aku nabung, jadi makanya bisa bikin bisnis, pas ada ide, berarti tipikal yang nabung untuk, tapi tipikal yang nabung, nabung untuk sebuah tujuan, atau kayak, ya nabung aja, siapa tau, kita butuh sesuatu dadakan gitu, kalau aku sih, aku yang lebih kedua, nabung dulu aja, siapa tau, need something, dan, iya, setelah, itu emang kenyataan gitu, jadi setelah aku nabung beberapa lama, akhirnya jadi bisa bikin bisnis deh, bisa, ya apa ya, ibaratnya, bisnis itu dijadikan, seneng banget lah, punya bisnis, jadi itu yang, cara aku menyalurkan uang aku, kesana, karena aku diajarin dari kecil, sebisa mungkin, kalau punya uang itu, jangan di spend ke benda mati gitu, tapi lebih ke, dirotasiin, supaya uangnya tuh gak akan habis-habis, jadi itu sih yang penting, kalau aku carai kayak gitu. sub indo by broth3rmax